Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita membahas Review Project UJICOM Multimedia Tahun Pelajaran 2022-2023 Ini adalah review projectnya Tentang pengelolaan audio video Dengan tema SMK Pencetak Wira Usaha Oke kita langsung pada pembahasannya Disini reviewnya adalah Bagaimana dari aset-aset Yang sudah dibuat oleh para peserta didik Ini kita disclaimer dulu ya Ini adalah project-projectnya Kita akan membagikannya Versi yang non-editable Atau bukan projectnya Tetapi ini asetnya lengkap teman-teman Nanti kita akan bagikan versi PDFnya Untuk rekan-rekan juga Dan juga ada videonya Kita akan simpan semuanya Linknya ada di deskripsi Oke yang pertama adalah Yang awal dibuat yaitu Membuatan proposal teman-teman ya Nah kebetulan disini yang dibuatkan adalah Cover proposalnya saja Untuk proposal isinya Kita akan buat di postingan yang berbeda aja Supaya tidak terlalu lama Nah ini adalah cover proposal Kebetulan tempat saya bekerja adalah SMK Singaparna Dan ini adalah Dua peserta didik ya Atas nama Reni dan juga Derina Jadi desainnya itu Kita mulai konsepnya Atau Dasarnya mulai dari warna merah Putih dan juga orange Ini didasari dari Rasa seblak sendirinya Seperti itu Nah berawal dari sini Maka dibuatkanlah aset-aset desain yang lain Yaitu Setelah dari poster Ini Maaf Proposal Cover proposal Dan juga ada kemasan Nah ini adalah Kemasannya teman-teman Jadi Kemasannya itu Seperti yang ada di dalam gambar Nah yang ini Kemasannya Jadi kemasannya adalah Bentuknya Cup Lingkaran Ini adalah bagian Bawah ya Teman-teman Ini sama Bagian bawahnya Nanti digunting Seperti itu Jadi lingkarannya Bagian bawah Dan bagian atasnya Seperti itu Dan ini Jaring-jaring Untuk bagian pinggirnya Teman-teman Jadi hasilnya nanti Seperti yang dibagang oleh Para peserta didik Yang ini Nah seperti itu Jadi kemasan ya Bentuknya Ini kemasannya Lanjut juga Ada Di bagian Poster Teman-teman Nah ini Kalau ini adalah Poster Untuk Jualannya Teman-teman Ya Kalau tadi Jualannya adalah Sebelak Di bagian Cover Terus di bagian Kemasannya Yang dibuatkan Dan ini Diambil Dari Template Maker.nl Ya Kalau tidak salah Untuk jaring-jaringnya Dan Untuk desainnya Mereka buat sendiri Untuk fontnya Teman-teman Ini dari Lobster Ya Dari google font Ada juga Calibri Ada juga Arial Ini standar aja Lanjut Untuk posternya Ini poster Wira usahanya Teman-teman Masih dengan konsep yang sama Warna yang sama Tapi sekarang Dominan warna putihnya Menjadi Kurang ya Nah disini Gradiennya Agak lumayan Kalau yang ini Kalau ini Untuk gradientnya Jadi lebih sedikit Gradien putihnya Seperti itu Demikian juga Untuk warna gradient Yang ada di Poster itu Untuk Berwira usahanya Ini menjadi Di tengah Atau menjadi Radial Seperti yang teman-teman Lihat Nah ini Daftar menu Dari berjualan Sebelaknya Sendiri Teman-teman Ini topping Maksud mereka Jadi Minya Kalau pakai Mie Seribu Kerukuk Seribu Dan lain-lain Seperti itu Ini adalah Posternya Ukurannya Menggunakan A4 aja Nah Kita group Aja Ini Ini juga sama Kita group Ditekan P Nah ini Sudah Posternya Ukurannya A4 Teman-teman Nah lanjut Untuk Di bagian Powerpoint Maaf Maksudnya DPD box Dulu ya Nah Untuk di bagian DPD box Disini Bagian Depan Ini untuk Bagian tengahnya Bagian DPD nya Dan ini adalah Bagian belakangnya Jadi Karena Untuk Judulnya Adalah Peluang Berwira usaha Dengan Berjualan Sebelak Itu Di belakangnya Ada Informasi Sekitar Berwira usaha Ini Karena Mereka Berpikir Bahwa Sebelak itu Makanan Favorit Untuk Anak-anak Muda sekarang Terutama Perempuan Yang menyukai Rasa pedas Seperti itu Dan ada Aksen-aksen Uangnya Maksudnya Mereka Menghasilkan Cuan Untuk Berwira usaha Demikian Nah Untuk Ini Yang Bagian Labelnya Kalau ini Bagian Luar Kalau ini Bagian Belakang Jadi Nanti Beli Kertas Yang Sudah Dibuatkan Label Seperti itu Dan Tinggal Dikelupaskan Saja Setelah Diprint Ya Tentunya Dan Langsung Ditempelkan Kepada Label DPD Jadi Lengkap Lengkap Untuk DPD Box Luar Ini Untuk DPD Box Dalam Dan Yang Terakhir Adalah Powerpoint Nah Ini Untuk Aset Di Dalam Penyampaian Presentasinya Di Ketika Ujikom Bentuknya Seperti Ini Jadi Ada Bertiga Mereka Project Banyak Untuk Aset Aset Mereka Buat Dengan Tugas Mandiri Masing Masing Ya Disini Ada Depina Rani Dan Juga Rina Nah Ini Kelompoknya Walaupun Atas Nama Depina Tidak Ada Di Bagian Depan Dia Bekerja Sebagai Back Office Ya Atau Bekerja Sebagai Kreator Di Bagian Belakang Seorang Konseptor Sedangkan Mereka Berdua Disini Sebagai Pemeran Oke Itu Nah Ini Powerpoint Lengkap Adalah Terbelakang Tujuan Waktu Pelaksanaan Ini Timelinenya Mulai 14 hari Atau Sekitar Dua Minggu Lainnya Diumpamakan Seperti Ini Karena Kalau Satu Hari Dua Hari Sepertinya Tidak Memungkinkan Yang Mulai Dari Pembuatan Judul Konseptor Dan Lain Lain Kecuali Untuk Mengulanginya Dua Hari Mungkin Bisa Untuk Mengulanginya Jadi Aset Sudah Ada Tinggal Dibuatkan Aja Tapi Kalau Untuk Shooting Dan Lain Mungkin Bahan Banyak Tidak Bisa Dibuatkan Dalam Dua Hari Ada Tempat Pelaksanaan Ada Alat Dan Bahan Juga Di Bawah Ada Plochat Nah Ini Untuk Plochat Ya Jadi Arah Itu Harusnya Kesini Ya Nanti Teman Teman Kalau Mau Meniru Tinggal Direksi Aja Kalau Tidak Disetujui Kesini Dinaik Ke Atas Seperti Itu Ke Bawah Juga Ada Pengerjaan Hingga Kesimpulan Ini Aset Aset Dimasukkan Kesini Juga Hasil Dari Mereka Ini Kemasannya Lanjut Ada Shoot Dan Angle Ya Di Dalam Pengerjaannya Ini Ketika Mereka Shooting Di Dalam Pembuatan Project Seperti Itu Dan Untuk Story Bot Ini Ya Dibuatkan Juga Ada Penutup Dan Dari Slide Terakhir Seperti Itu Nah Itu Teman Teman Untuk Slidenya Jadi Teman Teman Bisa Melihat Referensi Dari Sini Silahkan Bisa Didapatkan Untuk Filenya Tapi Mohon Maaf Ini Non Editable Teman Teman Jadi Ada Lumayan Untuk Referensi Banyak Asetnya Lengkap Untuk Videonya Langsung Ditonton Aja Di Channel Youtube Tapi Karena Memang Mereka Sedang Belajar Dan Juga Ada Beberapa Hal Yang Terkena Hak Cipta Yang Tidak Berpengaruh Kepada Channel Dibisukan Saja Jadi Untuk Backzone Mungkin Bisa Disesuaikan Nanti Oleh Teman Teman Sini Oke Itu Teman Teman Terima Kasih Mudah Mudahan Bermanfaat Silahkan Dapatkan Filenya Salam Belajar Nasi Channel